Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel untuk saya Masakan Mama Hina Kali ini Mama Hina mau masak Telur, sayuran, sosis Dan kulit pangsit Ini nanti enak banget Mantap bisa untuk ide jualan Bisa juga untuk cemilan sendiri Disini sudah saya siapkan Kulit pangsit ya secukupnya Ini sudah saya bentuk gulat Kayak tipsun Lalu disini untuk Wortelnya kita menggunakan Satu buah wortel ukuran besar Dua petir telur, dua buah Sosis, satu batang daun bawang Dan ini 50 gram kol Atau kubis, kita siapkan dulu Untuk sayurannya, ini terlebih dahulu Untuk kol kita akan Potong-potong Kita potong-potong Saja seperti ini Ini nanti Menambah segar Wah ya bunda Sambil nonton Pastikan jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak pertinggalan Video-video terbaru dari saya Terima kasih sebelumnya Setelah itu Setelah itu kita sisihkan Terlebih dahulu Lanjut Wortel Tiga kita potong-potong Nah setelah selesai Kita sisihkan juga Si wortel Lalu kita Siapkan untuk Sosisnya Daun bawang Juga sudah Saya potong Lalu untuk Bungunya Cukup Dua Siung Kewang putih Saya akan Haluskan Cincang Halus aja Ini sudah cukup Selanjutnya Siap untuk kita Masak Sebentar aja Sarlayu aja Nah ini sudah Saya siapkan Pen Kita tumis Sebentar Kita panaskan dulu Nah ini Sudah saya siapkan Minyaknya Sudah panas ya Lalu kita tumis dulu Untuk Bawang putihnya Nah ini Bawang putih Sudah harum Selanjutnya Kita masukkan Terlebih dahulu Sosis Dan Wortel ya Untuk Kohl kita masukkan Bersamaan Bawang putih Karena Kewi itu Mudah Layunya Ini kita masak Sampai layu Terlebih dahulu Nah ini Sudah layu ya Bunda Tidak perlu Lama-lama Karena ini Nanti Masalahnya Nanti kita Akan lanjut Kutus ya Lalu kita Masukkan Dua putih Telur Ayamnya Kita Anjali Telur Ayamnya Nah ini Telur Ayamnya Sudah mulai Mengontak Kita Campurkan Lalu Kita akan Tambahkan Untuk Bumbu-bumbunya Ini ada Kadu bubuk Satu Sendok teh Garam Setengah Sendok teh Bular pasir Biar rasanya Ada Manisnya Satu Sendok teh Lalu Kita Ari-ari Kita Lanjut Masukkan Kol Kol Potongan Daun Bawang Kita Masak Lagi Sampai Tercampur Aja Ini ya Karena Kol Dan Daun Bawang Terkenal Panasnya Sosis Telur Dan Wortel Sudah Layu Bisa Cek rasa Kalau Kurang Asin Bisa Ditambahkan Baram Aja Sudah Layu Semua Saya Cek rasa Sudah Pas Oh ya Bunda Ini tadi Sudah Saya Tambahkan Lada Bubuk Setengah Sendok Teh Maaf Tadi Videonya Kesekit Selanjutnya Kita Sisikan Setelah Siap Kita Isikan Kulit Pangsit Kita Sisikan Dulu Kita Siapkan Tempat Untuk Naruh Yang Suka Kita Kasih Isian Kulit Pangsit Kita Ambil Satu Lembar Kulit Pangsit Lalu Kita Ambil Satu Sendok Makan Isian Telur Sayur Sosis Lalu Disini Saya Akan Olesi Dengan Air Untuk Pelangkat Kita Cukup Menggunakan Air Biasa Terus Kita Lipat Seperti Ini Aja Nah Jatuhnya Seperti Ini Ada Yang Keluar Tidak Apa-apa Terus Ini Kita Tempelin Nah Seperti Ini Kita Sisihkan Saya Ulang Lagi Lakukan Sampai Selesai Nah Ini Sudah Yang Terakhir Ya Bun Hasilnya Sangat Banyak Sekali Dan Cuma Sisa Sedikit Isiannya Selanjutnya Kita Akan Kukus Siapkan Kukusan Airnya Sudah Sudah Mendisih Lalu Sarangnya Ini Kita Olesi Dengan Mata Biar Tidak Reket Bisa Juga Dialasi Dengan Daun Bisak Tapi Daun Bisak Juga Harus Diolesi Dengan Yang Dipis Aja Tidak Perlu Terlalu Banyak Sudah Cukup Lalu Tinggal Kita Susun Aja Kulit Bangsit Yang Sudah Kita Isi Ini Lalu Kukus Selama 10 Menit Setelah Dikukus Selama 15 Menit Ya Bunda Ini Tadi 10 Menit Saya Tambahkan Waktu Lagi 5 Menit Jadi Total Waktu 15 Menit Sudah Benar Matang Selanjutnya Kita Sisihkan Dalam Wadah Selanjutnya Saya Bikin Sao Sambalnya Disini Saya Siapkan 2 Sintur Makan Minyak Kita Tumis 2 Sium Bawang Putih Ini Saya Bawang Laruskan Seperti Saya Tunjuk Untuk Bawang Putih Ini Bawang Putih Sudah Mulai Harum Selanjutnya Disini Sudah Saya Siapkan Cabai Ini 5 Buah Cabai Merah Rutin 5 Buah Cabai Rawit Sudah Seluruh Dan Kita Bisa Setelah Setelah Bundunya Harum Kita Tambahkan Setengah Gelas Air Lalu Saya Tambahkan 3 Sendok Makan Saos Sambal 1 Sendok Teh Saos Tiram 2 Sendok Teh Gula Pasir Kita Masak Sampai Mendidih Lalu Saya Tambahkan Garam Bisa Tujuh Pasar Kalau Kurang Asin Atau Terlalu Pedat Bisa Tambahkan Garam Dan Gula Pasir Ini Sambal Udah Tanah Udah Mantap Super Leput Pasar Udah Pas Selanjutnya Siap Untuk Kita Sajikan Dengan Pangsit Telurnya Tadi Ini pun Pangsit Telur Bumbu Super Hot Sudah Siap Bisa Dikemas Seperti Ini Bisa Disi Tiga Untuk Satu Nikanya Sambal Bisa Dikemas Dalam Wadah Lain Bisa Juga Langsung Disiramkan Seperti Ini Wah Sambalnya Ini Mantap Banget Super Hot Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Udah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh